Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya, Mandala, di channel podcast Horror Ribbon. Dua orang perempuan berdiri di depan sebuah rumah tua, angin pedesaan yang dingin, berembus menerpa kulit, namun alih-alih merasa sejuk dan nyaman, mereka malah merinding ngeri. Mama tidak salah rumah kan? Tanya perempuan yang lebih muda pada ibunya. Namanya adalah Ayu, anak tunggal yang baru kehilangan ayahnya satu bulan lalu. Bu Nindi menelan ludah yang terasa menggumpal. Ia ingat dengan jelas kalau memang rumah tua ini yang dikatakan almarhum suaminya. Bu Nindi bahkan masih ingat foto yang diberi Pak Aryo sehari sebelum ia meninggal. Meski demikian, ternyata melihatnya secara langsung sangatlah berbeda dari saat ia cuma melihatnya di gambar. Rumah ini ternyata lebih menakutkan dari fotonya. Benarko sayang, Mama ingat foto yang diberikan Papa. Memang ini rumah yang dia belikan untuk kita? Ucap Bu Nindi berusaha terdengar yakin sebisa mungkin. Padahal dalam hati, ia juga bingung dan ngeri. Hanya saja sebagai ibu, ia harus bisa menjadi sandaran bagi putrinya. Rumah tua di hadapan mereka memiliki gaya bangunan lama dengan cat dinding yang sudah mengelupas di sana-sini. Noda jamur akibat tempias air hujan pun menyebar di mana-mana. Untungnya atap genting rumah tua itu masih terlihat rapi tanpa lubang di sana-sini. Bisa dibilang hanya itu saja yang terlihat bagus. Bahkan pintu utamanya saja terlihat sudah parah. Bu Nindi tidak habis pikir almarhum Pak Aryo memberikannya rumah ini sebagai warisan. Saat Bu Nindi dan Ayu masih melamun, seorang petugas dari jasa pindahan melangkah mengampiri Bu Nindi. Sudah selesai Bu, barang-barangnya sudah kami masukkan ke ruang tamu. Kasurnya juga sudah kami letakkan di kamar. Ucapnya ramah, oh iya Pak, terima kasih banyak ya. Ini bayarannya? Ucap Bu Nindi menyerahkan beberapa lembar uang seratus ribuan. Ia hampir lupa dengan mereka, saking fokusnya memerhatikan kondisi rumah tua itu. Setelah dibayar, tiga orang pria dari jasa pindahan itu pamit pergi. Meninggalkan Bu Nindi dan Ayu di rumah tua baru milik mereka. Ya sudah Ayu, kita mulai beres-beres saja. Kalau bisa selesai sore, ini lebih baik. Kan besok kamu sudah mulai masuk sekolah baru. Ajak Bu Nindi melangkah masuk ke ruang tamu. Dua daun pintu yang tinggi berderit dengan suara yang tidak nyaman saat dibuka lebih lebar. Ayu menelan ludah, mulai melangkah mengikuti Bu Nindi. Untungnya kondisi dalam rumah tidak begitu berjebu. Mungkin pemilik rumah sudah membersihkannya beberapa waktu lalu. Hanya ada debu tipis. Saat masuk ke dalam, Ayu sudah menyadari perasaan yang mencekam. Seolah-olah ada yang memerhatikannya entah dari mana. Membuat tengkuknya seperti disentuh bongkaan es. Mah, kok perasaan Ayu tidak nyaman ya? Rumah ini rasanya seram. Ayu jadi ngerima. Ucap Ayu mengadu sambil mengusap tengkuknya yang dingin. Sebenarnya Bu Nindi juga mengalami hal serupa. Yang merasakan hal yang sama dengan Ayu. Bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Namun, karena tidak ingin membuat suasana tambah runyam. Bu Nindi memilih bertingkah normal. Tidak mungkin mereka meninggalkan rumah warisan Pak Aryo begitu saja hanya karena takut. Kamu ini ada-ada saja. Perasaan kamu saja itu sayang. Sudah-sudah, lebih baik kita lanjut beres-beres. Kamu ruang tamu, mama kamar, ya? Keduanya lalu mulai membongkar perabotan yang dibungkus kardus. Ayu menggeser kursi dan meja agar tampak rapi di ruang tamu. Sementara Bu Nindi sibuk berkutak dengan perabotan kamar tidur. Pak Aryo meninggalkan rumah ini sebagai salah satu warisan untuk Bu Nindi dan Ayu. Ia yang tahu umurnya tidak akan lama sejak mengidapkan kardara. Memutuskan mencari rumah yang murah di pedesaan. Ia tidak mungkin meninggalkan anak istri tinggal di rumah kontrakan. Setelah melihat-lihat rumah yang dijual di desa, pilihan Pak Aryo jatuh pada rumah tua ini. Selain karena harga rumah lain terlalu mahal untuk tabungannya, ukuran rumah ini juga lebih luas dengan harga yang terjangkau. Meski awalnya Pak Aryo merasa heran karena harga rumah tua ini anehnya murah, ia paham setelah melihat kondisinya lebih dekat. Rumah tua ini butuh perawatan ekstra, serta perombakan tambahan agar bisa indah dipandang. Sayang, waktunya tidak lama. Pak Aryo meninggal sebelum sempat memperbaiki rumah itu. Ia hanya bisa menyerahkan sisanya pada Bu Nindi. Senja tiba saat Bu Nindi dan Ayu selesai dengan pekerjaan rumah, peluh membasahi sekujur tubuh mereka berdua. Meski lelah, kalau melihat perabotan yang sudah tertata rapi, semua rasa capek itu ternyata sepadan. Keduanya langsung duduk kelesean di lantai yang dingin. Akhirnya selesai juga ya mah? Tadi Ayu pikir tidak akan selesai sampai besok. Ternyata kita berdua cukup mah untuk menyelesaikan semua ini? Ucap Ayu tersenyum bangga. Nafasnya terengah karena lelah. Bu Nindi hanya mengangguk mantap. Ia lantas memejamkan mata dan merebahkan badan di lantai yang dingin. Setelah beberapa saat keduanya beristirahat dalam diam, Bu Nindi pamit keluar pada Ayu. Ia hendak membeli bahan makanan untuk menu malam ini. Bu Nindi masih punya banyak uang dari warisan almarhum Pak Aryo. Jumlahnya cukup untuk memberinya waktu dua bulan sampai mendapat pekerjaan. Sepeninggalan Bu Nindi ke warung, Ayu memutuskan mandi. Bajunya lengket oleh keringat. Rasanya sangat tidak nyaman di badan. Awalnya, semua berjalan normal. Ayu mandi sambil bersenandung riang. Untungnya bak mandi sudah dibersihkan. Hanya tersisa noda hitam di keramiknya. Tanda bahwa bak mandi tersebut bisa jadi setua rumah ini. Di tengah kegiatannya, Ayu mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Anehnya tidak ada derit pintu terbuka. Padahal pintu depan rumah ini sangat berisik jika digerakkan. Dan tadi Bu Nindi menutupnya ketika keluar. Gerakan tangan Ayu terhenti sejenak. Ia merasa ada yang tidak beres. Tapi setelah beberapa waktu berpikir, Dan mendengar suara perempuan bersenandung. Perasaan Ayu yang sempat tidak karuan, Kembali tenang. Itu suara Bu Nindi. Pasti aku tidak mendengar suara pintu karena sedang mandi. Batin Ayu lega. Ia menduga Bu Nindi tengah bahagia, Karena mendapat sayur kesukaannya. Ketika Ayu melanjutkan mandi. Dahinya berkerut heran. Saat entah kenapa, Langkah Bu Nindi mondar mandir di depan pintu kamar mandi. Mama mau buang air? Tanya Ayu agak berteriak. Tidak ada sahutan. Langkah kaki yang terdengar agak berbeda itu, Terus mondar mandir di kamar mandi. Ma? Tanya Ayu sekali lagi. Perasaan takut menyusup kecelah hatinya. Tapi tetap tidak ada jawaban. Detak jantung Ayu perlahan meningkat. Nafasnya pun ikut memburu. Ayu mendadak sadar, Kalau itu bukan suara langkah Bu Nindi. Untungnya, Saat Ayu hampir menangis ketakutan, Ia mendengar suara pintu depan bergerit terbuka. Diikuti suara ibunya yang terdengar ceria. Ayu sayang, Mama dapat mantang madu kesukaan kamu. Mendengar suara Bu Nindi, Ayu langsung meraih handuk, Dan melilitkannya sembarangan. Lalu membuka pintu kamar mandi, Dan segera berlari ketakutan. Bu Nindi yang baru tiba kaget, Mendapat pelukan yang sangat mendadak. Apalagi Ayu terisak di dadanya. Ada apa sayang? Kenapa kamu menangis? Tanya Bu Nindi panik. Ayu tidak langsung menjawab. Ia masih ketakutan. Barulah, Setelah beberapa saat menangis, Dan perasanya kembali lega, Ayu mengatakan apa yang dia alami. Bu Nindi terdiam mendengar cerita Ayu. Setengah hati ia terkejut mendapat gangguan. Padahal belum genap 24 jam mereka tiba di sini. Sementara setengah hati Bu Nindi yang lain, Malah tidak kaget. Agaknya sejak awal sampai di sini siang tadi, Ia sudah menduga kalau memang ada yang menunggu rumah tua tersebut. Meski sadar akan keberadaan makhluk gaib yang bisa jadi tinggal di sini, Bu Nindi tetap berusaha tenang dan berniat untuk menganggap kalau yang didengar Ayu cuma hayalan saja. Setidaknya Bu Nindi harus bertingkah seperti itu di depan Ayu yang cukup menakut. Jangan takut sayang, Tidak ada hantu atau semacamnya kok. Pasti kamu cuma takut sendirian saja. Ucap Bu Nindi menenangkan. Ayu diam tidak menanggapi. Mereka lantas pergi ke kamar. Bu Nindi membatalkan niatnya untuk memasak, Demi menemani Ayu. Malam tiba tanpa terasa, Bu Nindi tidak sejengkal pun pergi meninggalkan putrinya di kamar. Kalau ada yang mau ke kamar mandi atau mengambil minum, Mereka akan pergi bersama. Bu Nindi bilang, Kalau mereka hanya perlu beradaptasi, Berkata kalau bisa jadi yang tadi itu hanya hayalan Ayu saja. Kapan nanti kita cat ulang saja rumahnya? Mungkin kamu tadi hanya terbawa suasana rumah yang menyeramkan? Ucap Bu Nindi mengusap kepala putrinya. Pukul tujuh malam, Ayu akhirnya terlelap. Ia tidak mau makan meski sudah dibujuk. Napsunya hilang sebab kejadian sore tadi. Terlepas dari nyata atau tidak, Itu tetap berhasil membuatnya ketakutan. Besok saja mah, Ayu tidak lapar. Ayu ingin tidur saja malam ini. Makannya besok pagi saja, Sebelum berangkat sekolah. Tutur Ayu lesu sebelum tidur. Bu Nindi menyelimuti Ayu yang sudah terlelap. Ia lantas beranjak ke dapur. Bu Nindi hendak memasak mie instan untuk malam ini. Ia juga perlu istirahat secepatnya. Hari ini sangat melelahkan. Sampai di ruangan berukuran sedang tempat ia meletakkan kompor, Bu Nindi langsung merebus mie. Setidaknya itu bisa mengganjal perutnya sampai besok pagi. Saat sedang memasak itulah, Sudut mata Bu Nindi menangkap sesosok bayangan hitam yang berdiri di ambang pintu dapur. Lampu ruangan yang redup membuat penampakan itu lebih mengerikan. Bu Nindi sontak menoleh, Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Bayangan itu menghilang dalam sekejap mata. Merasakan angin malam membelai tengkuknya, Bu Nindi memutuskan untuk menyudahi kegiatannya memasak mie. Biarlah masih setengah matang. Ia langsung menuangkannya ke dalam mangkuk dan melangkah cepat ke dalam kamar. Tidak ada jendela yang terbuka. Mustahil ada embusan angin malam. Malam itu, Bu Nindi tidur dengan perasaan yang tidak bisa diuraikan. Ia takut, Tapi tidak ingin pergi dari rumah yang sudah dibeli Pak Aryo untuknya. Bukan karena sayang atau menganggapnya kenang-kenangan. Bu Nindi bukan orang yang mengedepankan perasaan. Sebagai orang tua tunggal, Ia tentu memiliki banyak pertimbangan, Dan yang paling utama adalah uang. Bu Nindi bisa saja menjual rumah ini. Tapi kapan akan terjual? Bisnis bangunan biasanya lama mendapat peminat. Setelah mempertimbangkan banyak hal cukup lama, Bu Nindi memutuskan untuk mencoba tinggal di rumah tua ini selama beberapa waktu. Lagipula, Ia akan merombaknya menjadi lebih cerah dan berwarna. Iya, Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Aku yakin penunggu rumah ini akan pergi kalau nanti sudah dicatulang. Gumam Bu Nindi bertekad sebelum beranjak tidur. Hari-hari berlalu, Sudah satu minggu Bu Nindi dan Ayu tinggal di rumah tua yang letaknya cukup menyendiri itu. Selama seminggu ini, Kehidupan sekolah Ayu berjalan cukup mulus. Ia dengan cepat mendapat banyak teman. Satu-satunya hal yang mengganggu kehidupannya adalah tempat tinggal. Ayu kerap kali mendapat gangguan dari sosok takasat mata saat berada di rumah. Begitu pula dengan Bu Nindi. Namun, Berbanding terbalik dengan Ayu yang menunggu-nunggu saat sekolah. Bu Nindi malah membencinya. Karena itu berarti, Ia harus sendirian di rumah tua tersebut. Memang, Gangguan-gangguan yang terjadi Tidaklah berdampak besar. Hanya penampakan sosok hitam di ambang pintu atau sedang duduk di ruang tamu. Suara langkah kaki yang berjalan di luar maupun di dalam rumah. Kadang juga pintu dan jendela yang berderit terbuka dengan sendirinya. Tapi bagi Bu Nindi dan Ayu yang seumur hidup tidak pernah menjamah hal-hal mistis. Gangguan-gangguan kecil yang terjadi cukup untuk membuat mereka berdua ketakutan dan merasa tidak tenang. Terutama bagi Ayu yang memang dasarnya penakut. Karena merasa hari-hari di rumah mengerikan itu membuat ia dan putrinya terganggu. Bu Nindi memutuskan untuk segera memanggil tukang agar cat rumahnya bisa cepat diganti. Sebenarnya, Bu Nindi ingin menunda pengecatan dinding rumah sampai ia mendapat pekerjaan. Takut kalau simpanannya tidak cukup jika dipakai untuk membeli cat dan membayar jasa tukang. Tapi ia sudah tidak tahan. Apalagi Ayu bisa sampai lima kali bangun malam karena suara ketukan dari luar kamar. Bu Nindi lantas pergi ke pangkalan untuk menyewa ojek. Ia harus pergi membeli cat ke toko bangunan yang jaraknya cukup jauh. Kalau untuk tukang, kebetulan suami dari pemilik warung tempatnya sering membeli sayur adalah pekerja serabutan. Hari yang ditunggu pun tiba. Empat orang pria datang sejak pagi untuk mengecat rumah tua di ujung desa. Ayu yang hendak berangkat sekolah tersenyum melihat itu. Wah, pasti bagus ini. Semoga selesai sebelum Ayu pulang sekolah ya. Supaya jadi kejutan. Serunya berbalas tawa dari Bu Nindi. Kamu kira mengecat rumah besar begini gampang apa? Paling tidak selesainya besok atau lusa paling cepat. Lebih cepat lagi kalau yang dicat cuma tiangnya. Seru salah satu tukang menimpali dengan senyum. Ayu berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Jaraknya tidak terlalu jauh. Sementara para tukang yang sudah membawa berbagai macam alat bantu pengecatan mulai mempersiapkan pekerjaan mereka. Semua berjalan lancar pada awalnya. Dua orang tukang membersihkan bekas cat lama yang sudah terkelupas lebih dulu. Sementara yang lain mempersiapkan cat dan alat-alatnya. Bu Nindi tampak senang saat melihat mereka mulai bekerja. Ia lantas pamit pergi ke warung untuk membelikan para tukang camilan dan minuman dingin. Beberapa menit setelah Bu Nindi pergi, kejadian aneh mulai berdatangan. Mengganggu empat pria yang sedang bekerja. Awalnya ringan, hanya kuas cat yang sering jatuh. Tukang yang sedang mengecat tembok hanya menganggap dirinya kurang hati-hati. Juga batu yang terjatuh masuk ke ember cat. Membuat cairan berwarna hijau cerah menciprat kemana-mana. Walau kejadiannya beberapa kali terulang, mereka hanya menganggap itu sebuah kebetulan. Sampai tiba-tiba ada yang menarik tukang hingga terjatuh dari tangga. Membuat tangannya terkilir. Salah satu dari mereka yang mau mengecat tembok dekat pintu rumah pun menjerit kencang. Saat melihat sosok hitam berdiri di tengah ruang tamu. Menatap bengis dengan mata merah menyala. Hantu! Jerit tukang itu terjengkang. Pundaknya sampai terbentur sudut tiang dan berdarah. Setelah dua orang terluka, mereka baru menyadari kalau ada yang tidak beres. Sejujurnya, para warga sudah tahu kalau ada yang sering mengganggu di rumah tersebut. Mereka diam saja ketika Bu Nindi dan Ayu tinggal di sana karena berharap hantu-hantu itu pergi jika sudah ada yang tinggal di sana. Tapi setahu mereka, penunggu rumah itu hanya suka mengganggu, bukan mencelakai. Ini berbeda dari rumor yang tersebar. Sebaiknya kita pergi saja. Biarlah tidak dibayar. Aku takut terjadi hal yang lebih parah kalau kita melanjutkannya. Ucap salah satu tukang yang langsung mendapat anggukan setuju dari yang lain. Bu Nindi kembali tepat saat para tukang beranjak pergi dari pekarangan rumah. Ia menatap bingung wajah-wajah yang tampak kesakitan dan ketakutan itu. Ada apa ini pak? Kok kalian sudah pada pergi? Memang tembok rumahnya sudah selesai dicat semua? Tanya Bu Nindi mengernyit. Maaf Bu, tapi kami tidak sanggup. Belum ada satu jam bekerja, dua orang sudah cedera. Ada sesuatu yang tidak suka dengan tindakan kami. Maaf, kami tidak bisa lanjut. Ucap salah satu tukang mewakili yang lain. Mereka lantas melengos pergi tanpa bicara lagi. Meninggalkan Bu Nindi yang kehilangan kata. Teringat kata-kata tukang barusan, Bu Nindi menelan ludah. Ia tidak menyangka ada yang celaka karena diganggu mahluk takasat mata itu. Bu Nindi pikir gangguannya tidak akan lebih dari suara dan penampakan bayangan hitam. Hal itu membuat Bu Nindi bimbang. Ia bingung apakah harus pulang atau tidak. Setengah hati ia takut dicelakai seperti tukang tadi. Tapi di lain sisi, dirinya tidak punya tempat lain untuk pulang. Apalagi semua barang berharga miliknya ada di sana. Dengan tekat bulat, Bu Nindi memilih untuk pulang. Ia sampai meminta maaf dengan membungkukan badan saat memasuki area rumahnya sendiri. Berharap dengan begitu, semuanya kembali seperti semula. Meski mengerikan, setidaknya penampakan tidak akan mencelakainya. Bu Nindi lebih memilih takut daripada terluka. Saat sampai di rumah, Ayu menatap heran dinding bangunan yang hanya berubah sedikit. Bu Nindi berdali kalau mendadak para tukang dipanggil untuk urusan lain oleh kepala desa. Ayu pun mengangguk paham. Bu Nindi berencana mengatakan yang sebenarnya di lain hari. Hari itu berlalu tanpa ada gangguan. Membuat Bu Nindi berpikir permintaan maafnya diterima. Bahkan sampai malam tiba, ia dan putrinya juga tidak melihat penampakan atau gangguan suara lain. Ayu sampai heran dibuatnya. Lalu, untuk kali pertama sejak tinggal di rumah itu, mereka berdua bisa tidur nyenyak tanpa ada gangguan di tengah malam. Dugaan Bu Nindi salah kalau mengira permintaan maafnya diterima. Karena saat pagi tiba, sesuatu yang sangat aneh dan berbahaya justru terjadi di rumah tua itu. Ayu, Ayu, dimana kamu nak? Seru Bu Nindi panik saat terbangun dan tidak mendapati putrinya diranjang. Bu Nindi sangat tahu kalau Ayu tidak akan berani pergi sendirian keluar kamar. Karena itu pikirannya mendadak kalut, kemanakah putri penakutnya itu pergi? Ah! Jerit Bu Nindi kaget. Ia meringis saat rasa sakit menjalar dari telapak kaki kanannya. Bu Nindi terkejut saat matanya menangkap pemandangan yang aneh dan sangat mengerikan. Serpian kaca bertebaran memenuhi lantai. Tampak tajam dan berkilau di bawah cahaya lampu. Ia lebih terkejut lagi ketika menyadari telapak kakinya terluka. Darah mengalir cukup banyak dari luka sobek di tumitnya. Meski perih, pikirannya tetap fokus pada Ayu yang saat ini entah berada di mana. Bu Nindi segera meraih sapu yang kebetulan tertinggal di kamar saat beres-beres kemarin sore. Lalu menggunakannya untuk menyingkirkan serpian kaca dan membuat jalan yang bisa ia lalui. Mata Bu Nindi membulat saat melihat keluar kamar dan mendapati serpian kaca itu tidak hanya menutupi lantai kamarnya, tapi seluruh rumah. Bu Nindi panik memikirkan Ayu, ini bukan lagi penampakan yang hanya mengerikan. Nyawa mereka berdua bisa terancam. Dengan tergesa, ia menyingkirkan serpian kaca di depannya. Tidak peduli meski ada sisa yang dapat melukai telapak kakinya saat melangkah. Yang Bu Nindi pikirkan, hanya Ayu, ia tidak mau kehilangan lagi. Waktu berlalu, kondisi telapak kaki Bu Nindi parah. Ia berjalan pincang dengan kaki terluka. Jejak darah terlihat di setiap ruangan. Mata Bu Nindi sembab akibat menangis lama. Ia merasa takut karena tidak bisa menemukan Ayu dimanapun. Ya Allah, tolong selamatkan Ayu. Aku tidak ingin dia kenapa-napa. Gumbam Bu Nindi diselah isaknya. Ia tidak tahu lagi harus meminta tolong pada siapa. Tepat saat Bu Nindi sedang melangkah pincang ke arah pintu rumah. Terdengar teriakan histeris dari arah kamar. Suara yang langsung membuat Bu Nindi menoleh dengan mata berbinar. Ayu! Serunya berlari. Rasa sakit di telapak kakinya. Tidak ia pedulikan. Ketika tiba di kamar, Bu Nindi mendapati Ayu sedang duduk memeluk lutut di atas kasur. Tubuhnya gemetaran dengan mata yang menatap nanar. Rambutnya tampak semerawut. Ayu, ada apa nak? Apa yang terjadi padamu? Tanya Bu Nindi khawatir. Ia langsung menarik putrinya dalam dekapan. Ayu tidak menjawab. Ia hanya diam menatap nanar ke depan. Bu Nindi tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mencari pertolongan. Keadaan Ayu membuat tekadnya bulat. Perih di kaki tidak ia pedulikan. Bu Nindi menggendong Ayu keluar. Ia berjalan tanpa alas kaki menuju rumah warga terdekat untuk mencari pertolongan. Tolong! Tolong anakku! Tolong! Teriak Bu Nindi, histeris. Pemilik rumah yang kebetulan sedang di ruang tamu langsung berdiri mengampiri. Ada apa ini? Tanya pemilik rumah bernama Pak Irawan. Bu Nindi tidak kuasa berkata-kata. Ia hanya menangis sambil mengangkat putrinya yang gemetaran. Pak Irawan segera mendekat dan mengajaknya masuk. Ia terkejut saat melihat lapak kaki Bu Nindi penuh luka. Kejak darahnya tertinggal di lantai ruang tamu. Apa yang terjadi Bu? Tanya Bu Ria, istri Pak Irawan. Bu Nindi berusaha menenangkan dirinya sebelum berbicara. Ada pecan kaca di seluruh lantai rumah. Ayu hilang. Lalu muncul lagi. Dan keadaannya sudah begini. Tolong selamatkan Ayu. Aku tidak tahu dia kenapa. Jelas Bu Nindi sebisanya. Ia tidak sanggup merangkai kata-kata yang gampang dipahami. Sebelum Pak Irawan dan Bu Ria menyahut. Seorang pria dengan baju coklat dan peci hitam datang mengampiri Bu Nindi. Sepertinya saya bisa bantu Bu. Ucap pria itu dengan suara lembut. Beruntung sekali. Tetangga yang dituju sedang kedatangan tamu dari luar desa. Yang kebetulan adalah seorang petinggi agama kenalan Pak Irawan. Kiai Akram. Bu Nindi langsung mendekat tangan Kiai tersebut. Memohon agar Ayu bisa disembuhkan. Ia tidak peduli soal kakinya yang perih. Hanya Ayu yang penting baginya saat ini. Kiai Akram menyanggupi. Ia lantas meminta Pak Irawan untuk mengambilkan segelas air yang nantinya akan dibacakan doa. Bu Nindi menatap cemas semua proses itu. Ia tidak sabar melihat Ayu kembali sadar. Saat akhirnya air itu dipercikan ke wajah Ayu. Matanya mendadak terbuka lebar. Diikuti dengan nafas terengah. Ayu. Pakik Bu Nindi terharu dan langsung memeluk putrinya. Dimana Ayu mah? Kamu di rumah Pak Irawan sayang. Ini di rumah tetangga. Kamu tidak perlu takut sekarang. Ucap Bu Nindi mengusap rambut putrinya lembut. Di tengah suasana yang mengharu biru. Kiai Akram berjalan ke pintu rumah. Lalu menatap bangunan tua yang letaknya agak jauh. Ia melihat ada energi buruk yang pekat di sana. Apa Ibu tinggal di rumah tua itu? Tanya Kiai Akram tanpa menoleh ke dalam. Bu Nindi langsung sadar kalau ia yang sedang diajak bicara. Ia Kiai. Jawab Bu Nindi pelan. Bisa Ibu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Ditanya begitu. Bu Nindi merasa kalau Kiai Akram adalah orang yang tepat. Ia lantas menceritakan semuanya dari awal. Mulai Pak Aryo yang membeli rumah itu untuknya sebelum meninggal. Gangguan-gangguan ringan. Tukang yang dicelakai saat mendak mengecatulang rumah tersebut. Sampai yang baru terjadi pagi ini. Kiai Akram mengusap dagunya pelan. Mendengar cerita Bu Nindi. Ia paham apa akar masalahnya sekarang. Sebenarnya penunggu rumah itu tidak ada niatan untuk mencelakai siapapun pada awalnya. Gangguan ringan yang Ibu maksud hanya kejahilan mereka saja. Mereka mengganggu karena melihat iman Ibu lemah. Mereka mulai marah saat Ibu mencoba mengecatulang rumah tersebut. Dimulai dari tukang yang celaka. Mereka saat ini tidak ingin ada lagi yang tinggal di sana. Saran saya alangkah lebih baik Ibu pergi dan kuatkan iman. Agar lain kali pindah ke rumah baru tidak ada gangguan. Jin akan segan mengganggu mereka yang taat beribadah. Jelas Kiai Akram tersenyum. Rentetan kalimat itu menusut dalam di hati Bu Nindi. Memang benar imannya sangat kurang. Bahkan sholat pun jarang ia lakukan. Kalimat Kiai Akram barusan seperti petir yang menyambar hatinya. Membuat Bu Nindi menyesal karena lalai beribadah. Bu Nindi mendadak teringat pesan yang sangat sering almarhum suaminya katakan dulu. Yang memintanya agar rajin beribadah selalu. Ingatan itu membuatnya menangis. Sejauh itu dirinya telah berpaling dari Allah. Tangis, pilu Bu Nindi mengema di ruangan. Ayu memeluknya turut bersedih. Bu Nindi dan Ayu akhirnya pindah lagi. Keduanya kembali ke rumah kontrakan yang belum genap sebulan mereka tinggalkan. Masalah biasa bisa diurus belakangan. Yang penting, mereka bisa hidup tenang. Barang-barang di rumah tua itu diambil dengan bantuan Kiai Akram. Agar jin penunggu rumah mengizinkan Bu Nindi untuk membawa sisa barang miliknya. Serpian kaca di lantai rumah itu menghilang. Tanda kalau jin penunggu rumah mengizinkan. Selama membantu Bu Nindi mengambil barang-barang. Sebenarnya, Kiai Akram sempat mengajak damai jin penunggu rumah. Agar bisa menerima kehadiran Bu Nindi dan Ayu kembali. Jin itu pun setuju. Tapi malah Bu Nindi dan putrinya yang tidak mau tinggal di sana. Kehidupan Bu Nindi dimulai lagi. Kali ini memang dengan uang simpanan yang lebih sedikit. Tapi setidaknya, ia bukan memulai dari awal. Bu Nindi memulai hidup baru dari pengalaman. Serta iman yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere, Pegat Simpai, Paturai, Patepangdei Sampai jumpa di video selanjutnya.